Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana latar belakang terbentuknya VOC, kemudian bagaimana kiprah VOC dan kebangkutan VOC, kemudian masa pemerintahan Dendles, kemudian masa pemerintahan Raffles, sampai dengan komisaris jendera. Kita akan mulai membahas tentang masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. Latar belakang di bentuknya VOC adalah yang pertama sebagai upaya menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Para pedagang Belanda yang bergabung dalam suatu organisasi yang diberi nama VOC. Jadi ketika bergabung dengan VOC, maka keuntungan VOC juga merupakan keuntungan bersama para pedagang Belanda. VOC akhirnya dibentuk tahun 1602 untuk menghindari persaingan antar para pedagang Belanda. Kemudian yang berikutnya adalah VOC juga dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa lain, seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris. Dengan mendirikan persaingan dagang, Belanda berharap akan mampu memenangkan persaingan dagang dan menguasai perdagangan dunia. Kemudian yang ketiga, pembentukan VOC juga tidak terlepas dari upaya keras dari Johan van Oldenberg dan campur tangan dari Pangeran Maurits. Keduanya berhasil meyakinkan kongsi-kongsi dagang yang ada di Belanda untuk bersatu di bawah panji VOC. Nah, kemudian sumber dana VOC itu berasal dari Heren Zeventin. Nah, Heren Zeventin ini terdiri dari 8 perwakilan. Baik dari Amsterdam, kemudian dari kota-kota dagang lainnya. Nah, seperti Envision, Delphorn, dan Rotterdam. Nah, dengan adanya Heren Zeventin itu kemudian pakat membentuk VOC. Berikutnya kita akan bahas tentang beberapa gubernur jenderal VOC. Yang pertama adalah Peter Booth. Peter Booth ini merupakan gubernur jenderal VOC yang pertama. Nah, beliulah yang kemudian pertama kali menciptakan monopoli perdagangan terhadap rempah-rempah di Nusantara. Kemudian, beliau juga awalnya mendirikan markas VOC di Ambon. Jadi, awalnya markas VOC itu bukan di Batavia, tetapi di Ambon. Nah, berikutnya adalah Jan Peter Sunkun. Nah, beliau pernah dua kali menjabat sebagai gubernur jenderal tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Di 1629, beliau terbunuh ketika terjadi serangan dari Sultan Agung. Nah, kita akan bahas bagaimana kiprah dari Jan Peter Sunkun. Yang pertama, beliau memindahkan markas VOC dari Ambon ke Batavia. Karena menurut beliau, lokasi Ambon itu kurang strategis. Jauh dari jalur perdagangan di Asia. Yang berikutnya adalah, sekitar tahun 1619, Jan Peter Sunkun itu mendirikan kota Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Nah, waktu itu Jan Peter Sunkun menyerbu Jayakarta, kemudian dari situ dibentuklah kota Batavia. Kemudian, yang berikutnya adalah Jan Peter Sunkun juga menciptakan monopoli dagang Belanda terhadap rampah-rampah. Nah, caranya dengan kekerasan. Salah satu contohnya adalah di Pulau Banda. Sekitar tahun 1621, beliau memerintahkan untuk membinasakan penduduk asli Pulau Banda demi mengukukan monopoli dagang Belanda. Karena pada waktu itu penduduk Banda dianggap telah melanggar perjanjian karena tetap melakukan perdagangan dengan bangsa lain, yaitu dengan Inggris. Kemudian, Jan Peter Sunkun pun juga menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi demi menjaga harga rempah-rempah tetap stabil. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu ekstirpasi pelayaran hongi di slide berikutnya. Kemudian, yang menarik adalah Jan Peter Sunkun itu berupaya menjadikan Indonesia sebagai tanah air keduanya dengan cara mendatangkan sebanyak mungkin orang Belanda bersama keluarganya untuk tinggal di Indonesia. Nah, program menjadikan Indonesia sebagai tanah air keduanya itu sering dikenal sebagai Kun Plan atau rencana Kun. Berikutnya, kita akan bahas tentang hak-hak istimewa yang diberikan Belanda terhadap POC. Yang pertama adalah hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang kedua, hak monopoli perdagangan, hak memerintah negara jajahan, hak membentuk pasukan, hak menyatakan perang atau damai, hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat, hak mencetak uang sendiri, dan hak membuat pengadilan sendiri. Nah, dengan hak-hak tersebut, VOC itu bukan saja sebuah fungsi dagang, tapi bisa dikatakan sebagai pemerintahan semir-ismi, karena dia kan bisa nyetak uang, bisa bentuk pasukan, bisa memerintah, bisa buat pengadilan, itu udah hak-hak negara sebenarnya. Nah, ada pun kewajiban VOC adalah melaporkan hasil perdagangannya kepada Parlemen Belanda dan membantu pemerintah Belanda dalam perangan. Karena ketika VOC dibentuk tahun 1602, waktu itu Belanda statusnya sebagai jajahan dari Spanyol. Jadi, waktu itu Belanda sedang berjuang untuk merdeka dari Spanyol. Nah, kemudian karena letak antara Indonesia dan Belanda yang sangat jauh, kalian bisa lihat kalau ini Eropa dan Belanda kemudian harus menurangi jarak yang jauh sampai ke Indonesia. Sudah barang tentu tidak mudah dalam mengambilan keputusan. Makanya kemudian Heron 17 merasa perlu mengangkat Gubernur General dan Dewan India. Tugas Gubernur General adalah mengurus urusan VOC di India Belanda. Sedangkan Dewan India juga memberikan nasihat dan mengawasi Gubernur General. Kemudian kita akan bahas tentang beberapa kebijakan VOC di Indonesia. Yang pertama adalah Monopoli Perdagangan. Monopoli ini dilakukan dengan cara menentukan jenis tanaman yang boleh ditanam dengan seizin VOC. Kemudian menentukan daerah dan luas wilayah yang digunakan untuk menanam. Kemudian menentukan harga jual tanaman tersebut. Nah dengan demikian bangsa Indonesia pada waktu itu tidak memiliki kebebasan dalam berdagang. Mereka hanya boleh berdagang dengan VOC. Yang kedua adalah ekstirpasi. Apa sih ekstirpasi? Tadi kan di slide sebelumnya sudah dibahas tentang ekstirpasi. Ekstirpasi adalah pemusnahan tanaman perkubunan milik pribumi dengan tujuan mengendalikan harga pasar sehingga dapat menguntungkan VOC sebagai pemegang hak monopoli. Jadi kalau jumlah perkebunan dan tanamannya itu terlalu banyak hasilnya oleh VOC itu dibakar tujuannya supaya harganya tetap stabil. berikutnya adalah pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ini dilakukan di wilayah pelayaran Molku dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap antara bangsa-bangsa misa dengan bangsa asing selain Belanda. Jadi pelayaran ini adalah pelayaran untuk mencegah kalau misalnya ada orang dari Maluku yang pengen jual barangnya ke bangsa lain itu nanti dicegah oleh Belanda melalui pelayaran Hongi. Kemudian yang berikutnya adalah strategi devide at indera atau politik adubba. VOC itu seringkali ikut campur dalam urusan internal pemerintahan di kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dalam beberapa khusus atas pemerintahan pihak kerajaan yang bertikai. Jadi ada juga yang kadang-kadang orang kerajaan yang minta bantuan sama VOC. Apabila terdapat perseruan antar keluarga kerajaan atau antar kerajaan di Nusantara VOC biasanya akan mendekati salah satu pihak menawarkan bantuan. Jika tawarannya diterima VOC akan membantu dengan imbalan perjanjian yang isi dari perjanjian itu akan menguntungkan bagi VOC. Contohnya di tahun 1607 ketika berhasil membantu Sultan Ternate mengusir bangsa Portugis dari Ternate VOC diijikan mendirikan benteng orangnya. Kemudian VOC juga memanfaatkan elit perubumi dalam melakukan penarikan hasil bumi. Nah akibatnya itu kemudian seringkali terjadi perselisihan antar bangsa perubumi sehingga rakyat Nusantara sulit untuk bersatu karena ada strategi adu domba yang dilakukan oleh VOC. Nah sampai tahun 1669 VOC merupakan perusahaan dagang terkaya sepanjang sejarah dengan lebih dari 150 kapal dagang 40 kapal perang 50.000 pekerja dan 10.000 tentara. Nah beberapa dokumen sekarang bahkan menyebutkan VOC itu bahkan kekayaannya lebih besar dibanding kalau perusahaan-perusahaan besar yang ada Microsoft Apple Amazon itu digabung itu masih lebih kaya VOC pada waktu itu. Meskipun mengalami masa kejadian cukup lama dan memperoleh keuntungan dagangan yang besar VOC kemudian melemah dan akhirnya bangkrut dan dikubarkan. Ada pun penyebab keuntungan VOC adalah sebagai berikut yang pertama pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi jadi untuk bisa menjadi pegawai VOC itu seringkali orang itu harus nyogok jadi untuk bisa jadi pegawai harus nyogok padahal gajinya itu tidak seberapa nah sudah berlangsung setelah diterima jadi pegawai VOC mereka akan berupaya untuk mengembalikan segukannya misalnya gajinya misalnya 10 juta kalau digambarkan 10 juta rupiah nah untuk masuk jadi pegawai VOC itu misalnya harus bayar misalnya 500 juta gaji 10 juta apa namanya itunya 500 juta buat masuknya nyogoknya berarti kan harus balik modal balik modal caranya gimana caranya banyak yang melakukan korupsi kemudian biaya kepegoian bertambah tapi pemasukan menurun kenapa bisa begitu jadi kan karena VOC itu punya wilayah yang ruas kemudian otomatis dong butuh banyak pegawai tapi karena pegawainya itu masuknya banyak yang caranya nyogok akibatnya masing-masing pegawai itu banyak yang korupsi mereka buat perdagangan gelap masing-masing jual ada rempah-rempah dijual sendiri jadi ibaratnya pemasukan VOC justru malah turun karena masing-masing pegawai melakukan perdagangan-perdagangan gelap atau korupsi kemudian yang ketiga biaya perang yang semakin besar karena semakin luas wilayah VOC sudah bantu makin banyak konflik-konflik yang terjadi nah sementara korupsinya kan masih merajalela untuk menutupi biaya perang bagaimana akibatnya hutang kemudian persaingan dengan persidakannya serikatan dagang negara lain nah ini salah satunya adalah dengan East Indian Company yang dimiliki oleh Inggris nah itu menyebabkan VOC akhirnya mengalami kebangkutan VOC resmi dibubahkan pada tanggal 31 Desember 1799 nah daerah kekuasanya kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial belanda ketika VOC dibubahkan tahun 1799 di Eropa waktu itu sedang terjadi peristiwa besar yaitu revolusi Perancis nah negara-negara monarki di Eropa khawatir dengan pengaruh dari revolusi Perancis karena kan revolusi Perancis itu berupaya menumbangkan negara-negara monarki dan berganti menjadi negara republik hanya negara-negara monarki di sekitar Eropa khawatir nanti bisa pengaruhnya akan sampai ke masyarakatnya dan masyarakatnya pengen ada revolusi yang sama kemudian dilancarkanlah perang koalisi melawan Perancis nah ketika terjadi perang koalisi tersebut wilayah kerajaan Belanda tempat diduduki oleh Perancis nah Raja Belanda waktu Raja Wilhelm kelima itu melarikan diri ke Inggris dia mengungsi ke sebuah pulau namanya pulau Tiu nah sementara itu di Perancis sendiri kemudian membentuk Republik Bataf jadi Republik Bataf adalah Belanda ketika dikuasai oleh Perancis itu namanya Republik Bataf nah Republik Bataf ini dipimpin oleh Louis Napoleon Louis Napoleon ini adalah adik dari Napoleon Bonaparte nah ketika Belanda diduduki oleh Perancis Raja Wilhelm kelima minta bantuan Inggris supaya bisa mengambil alih wilayah bekas jajahan VOC di Nusantara si Belanda berkirim surat nih tolong penguasa jajahan supaya menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Republik Bataf jadi Republik Bataf itu sebenarnya Belanda tetapi dikuasai oleh Perancis nah dalam perombaan ini Louis Napoleon kemudian segera mengutus Herman Wilhelm Daniels ke Pulau Jawa tujuannya sudah barang tentu untuk bisa menguasai Pulau Jawa secepatnya nah kemudian setelah berhasil dikuasai tugasnya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang pertama adalah membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panopan sepanjang 1100 km kurang lebih nah ini jalan raya ini dikerjakan dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi sehingga kemudian timbul banyak korban jiwa tidak sedikit banyak pelawanan yang terjadi kemudian membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan di Ujung Kulon kemudian membentuk pasukan dari orang-orang pribumi salah satunya adalah legion mangku negaraan kemudian mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya kemudian membangun benteng benteng pertanang contohnya adalah benteng lutwich yang terletak di Gresik inilah kebijakan dendeles di bidang pemerintahan yang pertama dendeles berupaya membatasi kekuasaan para raja perbumi mereka harus mengakui raja belanda sebagai junjungannya yaitu Louis Napoleon kemudian mengurangi hak-hak keudel pejabat pemerintah seperti bupati dan sebagai gantinya nah para pejabat itu akan menerima gaji jadi sebelum ini ibaratnya para bupat itu berhak menarik upeti nah oleh dendeles itu hak menarik upeti itu dihapus nah mereka boleh ibaratnya ngambil upeti tapi buat dibayarkan ke pemerintah Belanda dan mereka hanya mendapatkan gaji enggak enggak upeti lagi jadi jatuhnya menarik pajak namanya berikutnya pulau jawa itu dibagi menjadi sembilan prefektur yang dikepulai oleh seorang prefekt dan bertung jawab kepada gubernur jeneral nah tiap prefekt itu membawahi bupati jadi bupati itu dibawai oleh prefekt dan para prefekt meminta bupati untuk menarik pajak diserahkan kepada pemerintah Belanda kemudian Kesultanan Banten dan Cirebon itu dihapus dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda nah penghapusan Kesultanan Banten dan Cirebon ini terkait dengan perlawanan mereka ketika terjadi pembangunan jalan raya dari anyer sampai panurkan jadi waktu itu kan ada wabah malaria nah banyak penduduknya yang gak mau kerja karena wabah malaria itu kan termasuk mematikan pada waktu itu belum ketemu obatnya sehingga kemudian rakyatnya menolak kemudian terjadi perlawanan dan kemudian menyerbu kerajaan tersebut dan kerajaan tersebut dihapus berikutnya adalah kebijakan dan di bidang peradilan dan dan itu membentuk tiga macam peradilan yaitu peradilan untuk bangsa Eropa peradilan untuk asing dan peradilan untuk orang perigumi kemudian masalah korupsi menjadi masalah utama yang diperhatikan dendles setiap pelaku korupsi akan diadili tanpa pandang bulu sehingga muncul ketegasan dan keibawaan tapi di sisi lain muncul pesan bahwa dendles itu jam kemudian kemudian kebijakan dendles di bidang sosial ekonomi yaitu melakukan penjualan tanah partikler kepada pihak swasta kemudian melakukan pengumutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah meningkatkan praktik menanam tanaman produksi yang laku di pasar Eropa contohnya ada kopi teh dan sebagainya kemudian mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan nah pemerintah dendles ini berakhir setelah banyaknya laporan mengenai sikap otoriter dendles dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya dendles kemudian dipanggil kembali ke Belanda dan pada tahun 18 dan posisinya digantikan oleh Jan William Janssen atau sebagai Janssen saja nah ketika Janssen memerintah ia menemukan bahwa tentara yang dibentuk dendles itu sangat lemah dan raja-raja Jawa itu sangat memusuhi Belanda karena dendles itu kan sikapnya keras banget nah akibatnya ketika tahun 18 11 Inggris mengadakan serangan pulau Jawa itu relatif tidak menemukan kesulitan sama sekali karena kan tentaranya ternyata tidak cukup kuat kemudian di sisi lain raja-raja Jawa juga tidak mau membantu Belanda dan malah lebih memilih mendukung Inggris akhirnya 18 September 18 Janssen terpaksa menandatangani kapitulasi tuntang yang isinya seluruh pulau Jawa itu menjadi miliknya Inggris dan berakhirlah kekuasaan Republik Bataf di Indonesia jadi Republik Bataf itu kan tadi diserahkan bahwa Belanda yang dibawah kekuasaan Perancis itu berakhir ketika terjadi kapitulasi tuntang dan sejak kapitulasi tuntang maka Indonesia menjadi jajahan Inggris berikutnya kita akan bahas tentang masa pemerintahan Thomas Stamper Raffles Setelah kapitulasi tuntang Lord Minto yang berlaku sebagai gubernur jenderal di India itu mengutus Thomas Stamper Raffles sebagai gubernur jenderal India Belanda Nah dari situlah dimulai pemerintahan Inggris di India Belanda atau di Indonesia Adapun kebijakan Raffles di bidang pemerintahan adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisedinan kemudian menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang sebelumnya sangat membenci Belanda kemudian menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak yang nanti akan diambil alih oleh Raffles dan pegawainya Adapun kebijakan Raffles di bidang ekonomi adalah yang pertama menetapkan sistem sewa tanah atau land run jadi menurut Raffles itu semua tanah itu milik pemerintah kolonial Inggris dan rakyat menyewa tanah nah kemudian memperkenalkan sistem perekonomian uang dalam membayar pajak kalau sebelumnya kan masyarakat itu biasanya bayar pajak melalui hasil bumi Raffles merkenalkan jangan pakai hasil bumi pokoknya uangnya aja kemudian menghapus monopoli rodi kerja rodi kemudian penyerahan wajib hasil bumi karena diganti uang tadi kemudian pajak hasil bumi atau contingenten dan juga menghapus prianger selsel apa sih prianger selsel prianger selsel adalah praktek tanam paksa di wilayah priangan karena kan wilayah itu cocok untuk beberapa komunitas komunitas yang laku di pasaran Eropa oleh Raffles karena dia mau pakenya sistem sewa tanah ya rakyat diberi kebebasan pokoknya terserah mau nanam apa aja boleh yang penting itu bayar pajak ke kita pakai uang bayar pajaknya jangan pakai hasil bumi jadi makanya vervista leverante dan contingenten itu kemudian dihapus oleh Raffles kemudian pembelakuan kewajiban membayar pajak per kepala atau per individu karena sebelumnya kan biasanya hanya ngasih nih kita pajak kita hasil bumi kita dari keluarga ini nah itu sama Raffles diganti kemudian memberikan kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia ya dikasih bebas kamu boleh tanam apa aja akan tetapi kan karena tidak menjadi sebuah kewajiban lagi mungkin banyak berapa yang kita butuhnya padi jadi banyak yang malah milih mereka nanam padi aja daripada tanaman yang laku di pasaran dunia kemudian setiap desa dijadikan sebagai bagian dari administrasi pemerintah jajahan dalam perjalanannya sistem sewa tanah itu tidak berhasil dijalankan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kebijakan Raffles yang pertama masyarakat India Belanda belum terbiasa menggunakan mata uang dalam bertransaksi mereka lebih suka kalau ada itu bayarnya pakai hasil buminya saja kemudian masyarakat Jawa sangat kuat memegang teguh tradisi sehingga sulit menerima kebijakan baru dari Raffles Raffles buat aturan-aturan baru dan aturan itu buat masyarakat cukup meminggung apa sih maksudnya karena butuh sosialisasi yang lebih lama juga kemudian sistem sewa tanah tidak cukup kuat karena tidak disertai dengan jaminan hukum atas tanah yang disewanya karena sistem ini masih baru jadi dalam prakteknya butuh banyak peritil-peritil lain bagaimana status pemilikkan tanahnya karena pemilikkan tanah sebelumnya adalah pemilikkan tanah kolektif kalau saya bayar sewa tanah ini terus hidupnya siapa kira-kira seperti itu jadi cukup rumit dalam penerapannya kemudian masa pemerintah Raffles yang relatif singkat sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak bisa dipertahankan setelah Raffles pergi dari Nusantara karena berakhirnya kekuatan Inggris di Indonesia juga Raffles ternyata cukup tertarik dengan dunia ilmu pengetahuan sehingga di sela-sela pemerintahnya sempat membuat sebuah buku yang berjudul History of Java dan juga menemukan bunga Rafflesia Arnoli penamaan bunga Rafflesia Arnoli ini didasarkan dari gabungan nama Thomas Tampot Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga jadi sebenarnya yang menemukan itu adalah Dr. Joseph Arnold tapi karena pemimpin ekspedisinya adalah Raffles yang diberi nama Rafflesia Arnold nah sekitar tahun 1814 itu revolusi Perancis berakhir waktu itu Napoleon kalah dari perang koalisi nah kemudian diadakan Kongres Wina dalam Kongres Wina itu Belanda diputuskan merdeka dari Perancis kemudian setelah itu diadakan Konvensi London di tahun yang sama 1814 dalam konvensi tersebut Belanda menerima kembali jajahannya yang waktu itu diserahkan kepada Inggris melalui kapitulasi tuntang jadi ketika jantan kalah kemudian diserahkan kepada Inggris nah itu kemudian dikembalikan lagi ke Belanda melalui Konvensi London kemudian Raffles sebelum terjadi serah terima antara Inggris dengan Belanda itu sempat digantikan oleh John Vandal nah kemudian John Vandal yang nanti kemudian melakukan penyerahan dari wilayah Indonesia dari Inggris kepada Belanda itu terjadi sekitar tahun 1816 berikutnya kita akan bahas tentang masa pemerintahan komisaris jenderal nah masa komisaris jenderal itu dimulai sejak 1816 atau pasca konvensi London yang mengembalikan kekuasaan Belanda di wilayah Nusantara Belanda kemudian membentuk komisi untuk menerima kembali Indonesia dari Inggris kemudian diberi nama komisaris jenderal nah kebijakan pemerintahan komisaris jenderal itu dikenal dengan nama kebijakan jalan tengah kenapa karena kebijakan ini mengakomodir keinginan kaum liberal dan kaum konservatif di parlemen Belanda dimana dalam kebijakan jalan tengah tersebut negara jajahan dikelola oleh pemerintah tetapi pihak swasta diberikan kebebasan untuk menanamkan modalnya ini kita akan bahas tentang masa pemerintahan van der chaplin politik jalan tengah yang diterapkan oleh komisaris jenderal itu mengalami kegagalan akhirnya komisaris jenderal digantikan oleh gubernur jenderal van der chaplin nah ada pun kebijakan van der chaplin adalah yang pertama memberikan kebebasan kepada kelompok swasta tetapi pengelolaan sumber daya alam tetap dilakukan oleh pemerintah india belanda kemudian menghapus peran para pejabat lokal dan menetapkan pajak untuk penduduk di bumi nah ternyata dalam perjalanannya penjakan van der chaplin juga kurang berhasil karena rakyat kesulutan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga akhirnya kemudian muncul banyak perlawanan seperti perang jawa atau perang diponegoro yang beruntung dari tahun 1825 sampai 1830 perang ini cukup banyak menguras keuangan belanda sehingga belanda cukup besar mengeluarkan biaya untuk menghadapi perang jawa tersebut nah belanda akhirnya berada di ambang kebangkrutan dan pemerintah van der chaplin dianggap tidak berhasil mengisi kas kerajaan yang semakin menipis nah van der chaplin kemudian digantikan oleh henrik mercus de kock dan kemudian digantikan lagi oleh lionet pier josep dubus de gis nah pada masa pemerintahan dubus ini mencoba menerapkan kebijakan baru dengan meningkatkan ekspor sehingga dapat menambah pemasukan negara nah tetapi kondisi negara jajahan yang masih terpuruk tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan barang ekspor sehingga akhirnya kebijakan dubus pun gagal dan dubus nanti digantikan oleh van den bos dengan konsep tanam paksa nanti mengenai tanam paksa kita akan bahas di pertemuan berikutnya oke sekian dulu yang saya sampaikan pada kali ini kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh